Bentrok Rimba Persilatan Jilid 31 Mayat dari Tian San Chiet Kiam Buncing dengan perlahan bangkit berdiri, secara mendadak dia telah berhasil mengetahui kegunaan serta keistimewaan daripada tenaga hie kang chiet kong keng hie tersebut, 7 buah suara yang tinggi rendahnya sangat berbeda-beda itu, dipersatukan dengan 7 buah telapak tangan yang masing-masing dalamnya juga berbeda pula itu, 10 bagian membuktikan kehebatan dari chiet kong keng hie itu, tenaga chiet kong keng hie ini bukan saja digunakan untuk melindungi tubuhnya, bahkan untuk mengetarkan pihak musuh sehingga mendapatkan kemenangan mendadak suatu suara tertawa dingin berkumandang dari belakang tubuhnya, buncing dengan perlahan-lahan menolakkan kepalanya. Tampak orang yang baru saja datang itu ternyata adalah chong lem lo yang hang adanya. Lok yang hang dengan sangat tenang sekali berdiri, di bawah hujan yang turun dengan derasnya itu, dia tetap memakai baju berwarna kuning, sambil tertawa dingin dan memandang ke arah diri buncing. Buncing menarik napas panjang-panjang, dengan perlahan-lahan dia memungut kembali pedang ching hong kiam dari atas tanah, dan memasukkan ke dalam sarung untuk kemudian bertindak maju ke depan, sama sekali tidak menggubris diri lo yang hang, Lok yang hang dengan cepat melintangkan tubuhnya di hadapannya untuk menghalangi perjalanan pergi dari diri buncing. Buncing menghentikan langkah kakinya, sambil mendengarkan kepalanya memandang ke arah diri lok yang hang. Lok yang hang tertawa-tawar kepada buncing ujarnya. Bun heng, aku mempunyai suatu perkataan yang hendak ditanyakan kepada dirimu, entah kau mempunyai niat atau tidak untuk memberikan jawabannya, Buncing tidak mengetahui apakah maksud dari kedatangan dari lok yang hang ini, dengan sangat tajam sekali dia memandang ke arahnya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Lok yang hang tahu bahwa buncing menyetujuinya, sambil tertawa ujarnya kemudian. Telah kau dengan diri Guilam Yew sebenarnya kawan atau lawan sehabis berkata dia tersenyum dengan sangat misterius sekali binting termenung berpikir, kemudian dengan tawar sahutnya. Kalau kawan bagaimana? Kalau lawan bagaimana Lok yang hang tertawa terbahak-bahak ujarnya? Bun heng, tak perlu untuk disembunyikan lagi, tadi aku telah melihat Guilam Yew lewat dan turun gunung, Bun heng harap berlega hati, urusan ini pastilah aku tak akan mengungkatnya di depan orang lain. Buncing tersenyum, dia tahu Lok yang hang pastilah telah salah paham, dia kira dirinya telah mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan di tangan Guilam Yew, tetapi tentang hal ini dia pun tak ingin berbicara lebih banyak lagi. Lok yang hang tersenyum, ujarnya lagi. Guilam Yew telah mendapatkan kitab rahasia Herian Kiamboh, sedang kau merupakan ahli waris dari Tian Jansu, kalian berdua selamanya bagaikan air dengan api yang tak mungkin untuk bisa hidup bersama, sedangkan aku terhadap kitab rahasia Herian Kiamboh itu pun mempunyai niat, apabila kita berdua dapat bekerjasama untuk mendapatkan Herian Kiamboh tersebut, kau kira bagaimana sehabis berkata dengan sinar mati yang tajam ia memandang ke arah wajah dari Buncing menanti jawabannya. Buncing tersenyum, terhadap segalanya dia telah tak mempunyai niat, dia hanya menginginkan dapat melatih kepandayan dirinya, dia percaya bahwa dirinya apabila berhasil memahami tenaga Hie Kang Chiet Kong Keng Hie tersebut, sudah tentu dia dapat menggantikan kedudukan Tian Jansu waktu itu. Bu E. Giyok telah jatuh ke dalam jurang, dari suara jeritan kaget yang terdengar itu saja dia pastilah tak mempunyai kesempatan untuk lebih lama hidup di dalam dunia ini, dia selamanya belum pernah menyayangi dirinya, sedang Bu E. Giyok terhadap dirinya demikian memperhatikan, apalagi pada saat di Gunung Siong San di mana Bu E. Giyok sambil mengalirkan air matanya mengatakan kalau selamanya dia tak akan melupakan dirinya, pada saat ini dia hanya dapat melatih. Menjadi seorang jago berkepandayan tinggi yang tanpa bandingan untuk membalas budi daripada Bu E. Giyok apabila dirinya sejak semula telah berhasil melatih inti sari daripada ilmu Hie Kang Klet Kong Keng Hie itu, pada saat ini tak mungkin berubah menjadi demikian rupa, sedang Bu E. Giyok pun tak mungkin menemui kematiannya di tengah gunung yang demikian sunyinya ini. Dia memandang ke arah Lok Yang Hong, dengan sangat tawar sekali dia menjelengkan kepalanya. Sekalipun dia mempunyai niat untuk pergi mencari diri Gui Lam Ye U, untuk menanyakan dengan jelas apakah dia telah membunuh mati cucu daripada Kiyu Tian I. E. Sin, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjiannya, tetapi dia tak mempunyai niat untuk berjalan bersama-sama diri Lok Yang Hong ini. Bu E. Giyok segera menggerakkan tubuhnya berjalan ke arah depan. Lok Yang Hong dengan tak mengucapkan sepatah kata pun membiarkan buncing lewat, tetapi sepasang matanya dengan sangat tajam sekali memandang ke arah buncing, ujarnya. Kau tidak menginginkan juga tidaklah mengapa, tetapi perlu aku memberitahukan kepada dirimu, pada saat ini Gui Lam Ye U sedang melanjutkan perjalanannya menuju ke tengah gunung pasir. Tubuh buncing menjadi berhenti sejenak dalam hati pikirnya, kalau demikian adanya itulah paling bagus, bukankah aku telah mempunyai perjanjian dengan diri tiga pendekta serta satu iblis itu sedang suhuku pun kemungkinan sekali masih berada di dalam kudil Pailusi, aku harus berkunjung satu kali ke sana. Lok Yang Hong tampak buncing menghentikan langkah kakinya, dia tersenyum, ujarnya lagi, apabila kau mempunyai kegembiraan, tidak usah ragu-ragu lagi berkunjunglah ke gun pasir sehabis berkata dia tertawa keras dan meninggalkan tempat tersebut. Buncing menoleh memandang bayangan punggung dari Lok Yang Hong, dia mengetahui bahwa Lok Yang Hong pasti juga akan pergi ke sana, kemungkinan sekali di sana pun akan terjadi lagi suatu pertempuran dari jago-jago dari seluruh dunia Kang Hong. Dia menarik napas panjang, dan turun dari puncak gunung tersebut. Di sebelah sungai Wong Ho, pasir kuning meliputi seluruh permukaan, dari ujung sampai ujung yang terlihat hanyalah pasir yang sangat panas ditambah lagi dengan bertiupnya angin yang sangat kencang. Seekor kuda berwarna putih yang sangat kuat sekali berjalan mendatangi dengan kencangnya, di atas kuda tersebut duduklah seorang pemuda berbaju hijau, wajah dari pemuda itu penuh dengan debu, sedang rambutnya pun tertiup angin sehingga menjadi kacau, sepasang tangannya diletakkan di atas dagunya, agaknya dia sedang memikirkan suatu hal yang sangat sulit sekali. Orang itu adalah Buncing, dia sedang melakukan perjalanannya menuju ke arah utara, sambil melakukan perjalanan tersebut, dengan amat rajin sekali melatih kepandayan silatnya, hampir-hampir membuat dia lupakan segala galanya, setiap harinya kiranya terjerumus ke dalam melatih ilmu silat. Segulung angin serta pasir bertiup dengan kencangnya, membuat antara rambutnya yang kacau itu penuh diliputi dengan pasir kuning. Dari kejauhan mendadak berkumandang datang suara keleningan yang sangat nyaring sekali, dengan cepat dia menjadi sadar kembali dari lamunannya, segera dia mendengarkan kepalanya memandang ke arah kejauhan, tampak sebaris unta berjalan dengan sangat perlahan sekali. Buncing mengeluarkan suara tertahan begitu tampak barisan unta tersebut, bagaikan secara mendadak dia teringat akan sesuatu hal, dia dengan seorang diri tertawa, pikirnya, setelah sampai di situ, aku haruslah mencari keterangan jalan untuk menuju ke kuiwai lusi tersebut, secara mendadak tampak seekor burung elang raksasa muncul dari tengah hangkasa, segera tampak barisan unta tersebut menjadi berpencar, dan melompat ke samping. Buncing merasa sangat heran sekali, tetapi dia tak dapat berpikir lebih jauh lagi, elang raksasa tersebut begitu munculkan dirinya, segera terdengar suara tertawa kalap yang sangat nyaring sekali berkumandang datang, buncing menjadi mengerutkan alisnya, tetapi sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Tampak sebuah bayangan manusia berwarna keungu-unguan berkelebat dari kejauhan dan makin lama makin mendekat. Pada saat itu dia telah dapat melihat dengan jelas kiranya bayangan manusia tersebut adalah seorang kakek tua berbaju ungu, wajahnya sangat merah mengkilap, tubuhnya tinggi besar, bagaikan bertiupnya angin saja berkelebat dengan cepatnya mendatang. Begitu kakek tua berbaju ungu itu memunculkan dirinya, segera dia membinasakan ke sepuluh unta tersebut. Buncing begitu tampak gerakan tubuh serta gerakan telapak tangan yang dilakukan oleh kakek tua itu, serta demikian cepatnya, di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, serangan telapak tangan itu dia bagaikan pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi untuk sesaat dia tak dapat mengingatnya kembali. Mendadak terdengar suara suitan yang sangat nyaring sekali berkumandang datang, seorang kakek yang rambutnya telah memutih seluruhnya mengejar datang, dalam head buncing merasa berdebar dengan kerasnya orang yang baru saja datang itu ternyata adalah Tian San Sin Eng, Sumai E adanya dia tidak mengetahui mengapa Sumai E mendadak dapat munculkan dirinya di tempat itu, dengan cepat dia mengeperak kudanya berjalan ke arah sana. Si kakek tua berbaju ungu itu begitu tampak munculnya Sumai E di tempat tersebut, dia bagaikan sedikit merasa di luar dugaan, dengan cepat segera membalikan tubuhnya dan berdiri tegak, sepasang matanya dengan sangat tajam sekali memandang ke arah wajah Sumai E. Tetapi agaknya Sumai E juga tak berani berlaku gegabah, kedua orang itu berdiri saling berhadap-hadapan, sedang barisan unta itu pun telah terpukul hingga terpencar dan merat-merat tak karuhan. Buncing berjalan dan mendekati kedua orang itu, Sumai E setelah memandang tajam beberapa saat lamanya ke arah Buncing barulah hujarnya, kiranya adalah kau kakek tua berbaju ungu itu pun dengan segera miringkan kepalanya memandang ke arah Buncing. Buncing segera turun dari kudanya, kepada Sumai E sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat hujarnya. Buncing memberi hormat kepada Ciampo E. Si kakek tua berbaju ungu itu tampak ternyata Buncing telah kenal dengan diri Sumai E, sinar matanya berkedip-kedip dengan tajamnya, dengan cepat dia membalikkan tubuhnya melarikan diri. Sumai E dengan dingin mendengus, bentaknya, ini hari kau masih ingin melarikan diri sambil berkata tubuhnya bergerak mengejar ke arah di mana si kakek tua berbaju ungu itu lari, Buncing segera menggerakkan tubuhnya menghalangi perjalanan pergi dari diri si kakek tua berbaju ungu itu. Si kakek tua berbaju ungu itu sama sekali tidak pernah menyangka kalau gerakan tubuh dari Buncing ternyata demikian cepatnya, dia menjadi terperanjat, dengan cepat mundur ke belakang, segera berdiri tegak dengan tajam memandang ke arah Buncing. Sumai E pun juga tidak pernah menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Buncing ini ternyata mendapatkan kemajuan yang demikian pesatnya, tanpa terasa dia pun menjadi termangu-mangu. Si kakek tua berbaju ungu itu segera menenangkan pikirannya, terpikir olehnya bahwa dirinya berhenti di tempat itu kemungkinan sekali malah akan mendapatkan serangan dari kedua orang itu, apalagi pemuda di hadapannya ini memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi sekali, dirinya sudah tentu bukanlah tandingannya. Berpikir sampai di sini segera tubuhnya bergerak, dari melayang menubruk ke arah diri Buncing, sepasang telapak tangannya ditepukan ke depan, sehingga berubah menjadi berpuluh-puluh bayangan telapak bersama-sama menggencet diri Buncing. Dalam hati Buncing menjadi tergerak, dia segera teringat, bukankah serangan merupakan tujuh buah telapak tangan yang tertera pada tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tianjansu? Berpikir sampai di sini, dalam hatinya merasa sangat heran sekali. Pada saat ini Sumaiye yang berdiri di samping berteriak, hati-hati sambil berteriak tubuhnya melayang ke depan, jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanannya dengan cepat menotok ke arah punggung dari kakek tua berbaju ungu itu. Sepasang telapak tangan dari Buncing dengan cepat dilancarkan ke depan, dengan menggunakan gerakan tubuh si Yee, Li Ueng Hang dia menyambut serangan yang dilancarkan oleh kakek tua berbaju ungu ini. Si kakek tua berbaju ungu yang dari belakang tubuhnya diserang oleh pihak musuh, dia tak berani melancarkan serangan ke arah Buncing lagi, tubuhnya dengan cepat bergetar sedang telapak tangannya dengan cepat menyerang diri Sumaiye. Sumaiye dengan gusar mendengus, tangan kanannya dari serangan totokan berubah menjadi serangan telapak, dengan tangan sebelah dia menyambut serangan tersebut. Tubuh Buncing dengan cepat mundur ke belakang, dia tahu Sumaiye sebagai kiam poe dalam buen, sudah tentu tak ingin kalau dirinya pada saat ini turun tangan memberikan bantuannya kepada dirinya, terpaksa dia hanya mengundurkan dirinya ke belakang. Tiba-tiba kakek tua berbaju ungu itu melancarkan serangan dengan hebatnya, gerakan serangannya mendadak berubah menjadi tujuh buah warna yang berbeda-beda, Buncing menjadi sangat terkejut sekali, sedang Sumaiye dengan berat. Mendengus dan berturut-turut mundur ke belakang beberapa langkah. Sinar matur dari Buncing bergerak dengan tajamnya, dengan cemas ujarnya kemudian. Sumaiye, biarlah Boampue yang menghadapi dirinya dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau ilmu tenaga hie kang chiat kong keng hie ternyata dapat muncul di tubuh kakek tua berbaju ungu ini. Sumaiye dengan dingin mendengus, biarpun dikarenakan dia terlalu memandang rendah terhadap musuh, sehingga dia menyambut serangannya cuma dengan sebelah tangan, tetapi bagaimana juga di bawah pandangan orang lain dia telah mengalami kekalahan. Sebenarnya dia tidak ingin mengizinkan, tetapi begitu tampak air muka dari Buncing berubah demikian berat serta seriusnya, bahwa dari sinar matanya tampak niatnya yang kukuh, tanpa terasa dia mundur dua langkah ke belakang dan membiarkan Buncing maju ke depan menggantikan kedudukannya. Buncing berjalan ke hadapan kakek tua berbaju ungu itu, dengan dingin tanyanya. Chiat kong keng hie yang kau latih itu berasal dari mana dalam hati Sumaiye menjadi tertegun diam-diam pikirnya. Kiranya adalah chiat kong keng hie dia menarik napas panjang-panjang, sama sekali dia tak pernah menduga kalau tenaga hie kang chiat kong keng hie dapat dilatih olehnya. Si kakek tua berbaju ungu itu tertawa besar, ujarnya. Anak kecil, pandanganmu sungguh sangat tajam sekali, sehingga dapat melihat kalau yang kugunakan ini adalah chiat kong keng hie. Kalau memangnya demikian adanya, aku akan membiarkan dirimu pergi dari sini. Buncing tertawa dingin ujarnya chiat kong keng hie. Aku kira kau telah berhasil mempelajarinya? Yang kau dapatkan sekarang ini tak lebih hanyalah kulitnya saja, bagaimana dapat kau berbikir ya, telah dapat memahami seluruhnya wajah dari kakek tua berbaju ungu itu berubah dengan hebatnya, dia tertawa dingin, dengan menggunakan chiat kong keng hie yang ada menyerang ke arah buncing. Tujuh buah sinar yang berlainan segera muncul memenuhi angkasa, buncing dengan dingin tertawa panjang, pada saat dia mengerutkan alisnya, sepasangnya telapak tangannya dengan mendatar telah didorong ke depan, segulung sinar keperak-perakan yang sangat tipis melindungi seluruh tubuh dari buncing, sedang ketujuh buah sinar yang berbeda itu telah berhasil dilenyapkan. Sumai Ed begitu tampak hal ini menjadi sangat terperanjat, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau tenaga hie kang yang dilatih oleh buncing ternyata telah mencapai kesempurnaan, sehingga membuat ketujuh buah sinar yang berlainan itu diubah menjadi suata sinar keperak-perakan. Si kakek tua berbaju ungu yang tampak hal ini pun bertambah terkejut lagi, dia hanya merasakan seluruh tenaga hie kang yang dimiliki di dalam tubuhnya telah berhasil dipekukan, sedang suatu hawa yang sangat dingin sekali menembus ke dalam seluruh tubuhnya, dia tahu ini hari dia telah menemui lawannya yang sangat tangguh. Dari mulut buncing tersungging senyuman yang mengejek, sepasang telapak tangannya ditarik kembali. Sedang tubuh dari kakek tua berbaju ungu itu pun dengan cepat roboh ke atas tanah. Dalam hati sumai em menjadi sangat tegang sekali, dengan cepat tanyanya, bagaimana kau telah membunuh dirinya? Buncing berdiam diri, dia hanya menggelengkan kepalanya. Sums Ie berjalan ke depan, dia tampak seluruh jalan darah yang berjumlah 36 buah itu telah ditotok oleh buncing, dia menarik napas panjang, sedang dalam hatinya terasa berdesir. Kepandaian yang dimiliki oleh buncing tak terkira ternyata telah mencapai pada taraf yang tak pernah diduga, di dalam sekejap mati saja dia telah berhasil membuat seluruh jalan darah dari kakek berbaju ungu itu tertotok seluruhnya, kelihatannya buncing telah berhasil mendapatkan rahasia dari tujuh buah hyolo okuno peninggalan Tian Jansu itu. Tetapi yang membuat hatinya berdesir bukanlah hal ini, dia hanya merasakan bahwa sikap buncing sekarang jauh lebih berbeda, jauh lebih pendiam, ditambah lagi dengan rambutnya yang awut-awut antak karuan serta wajahnya yang penuh dengan pasir, entah pada saat ini dia telah berubah menjadi seperti apa. Sebu male dengan dermangu-mangu baer diri tegak, sebu jenak kemudian barulah membalikkan tubuhnya, sambil tersenyum ujarnya kepada buncing. Bun siau hiap kini telah mendapatkan kepandaian dari Tian Jansu, aku di sini mengucapkan selamat kepada dirimu, buncing tersenyum, sahutnya. Terima kasih, loo ciam poe cukup memanggil buncing saja kepada diriku, Sumai M menjadi mengerutkan alisnya, ujarnya. Sebenarnya to'a sepetmu adalah menantuku, sekalipun aku tak mempunyai kemampuan apa-apa, tetapi bagaimanapun juga kau dengan diriku masih mempunyai sedikit hubungan, kau bagaimana apakah mempunyai sesuatu urusan yang membingungkan buncing menundukkan kepalanya sejenak kemudian barulah sahutnya. Berpikir. Keras. Terima kasih atas perhatian dari diri ciam poe suhuku pada saat ini terjerumus di dalam gunung pasir, sekarang aku hendak pergi ke sana untuk menolong diri mereka, Sumai E tertawa ujarnya. Kiranya adalah urusan mengenai diri yunku, aku liatkah sedikit pun tak bersemangat, entah telah terjadi urusan apa, maka aku barulah mengajukan pertanyaan untuk bertanya kepadamu, ilmu meringankan tubuh dari suhumu boleh dikata menjagoi seluruh dunia kangong, dia tak dapat mendapatkan kemenangan itu masih mungkin dapat terjadi, tetapi apabila kalau hal itu tak mungkin dapat terjadi, kau tak usahlah demikian kuatirnya, buncing tampak sumale demikian memperhatikan dirinya, terpaksa dia tersenyum dan menganggukan kepalanya, sumsi E tampak buncing menjadi demikian, dia menduga pastilah urusan bukanlah demikian saja, tetapi dia tak enak untuk bertanya lebih jauh, terpaksa ujarnya. Untung saja ini hari kau berada di sini, kalau tidak dia mungkin akan berhasil melarikan dirinya lagi. Buncing juga tahu kalau sumai E tak akan percaya, tetapi dia tak ingin berbicara lebih banyak lagi, takut kalau sampai membuat sumai E menjadi tak senang hati, bagaimanapun juga dia juga merupakan seorang ciampu E, terpaksa sambil tersenyum tanyanya. Entah siapakah rorang ini? Cietkongkenghianya entah diri dapatkan dari mana sumsi E mendengus, ujarnya. Cietkoykenghie, aku juga tidak tahu, sehabis termenung sahutnya. Berkata berpikir. Dia mengangkat pundaknya, dan keras, sejenak kemudian barulah. Kau juga dapat dihitung bukan orang luar, ku beritahukan kepadamu pun juga tidak mengapa sebenarnya Buncing terhadap hal ini sedikit pun tidak mengambil peduli, tetapi pada saat ini dikarenakan ilmu tenaga Hie Kang Cietkongkenghie ternyata dapat muncul pada tubuh si kakek tua berbaju ungu ini, dia mau tak mau harus mencurahkan perhatiannya ke arah sana. Terdengar sumai E berkata lagi pada sepuluh tahun yang lalu Tian Jan Su meninggalkan ilmu silatnya, semua orang hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada ketujuh buah Hiolo Okuno tersebut, tetapi telah melupakan suara benda yang tak kalah pentingnya juga, sehabis berkata dia mendengus lagi. Semangat dari Buncing secara mendadak menjadi bangkit kembali, mengungkat peristiwa sepuluh tahun yang lalu di atas puncak gunung Hweing pada saat itu dia pun juga berada di dalam kalangan, terhadap peristiwa ini pun sangat menarik perhatiannya, dia tidak mengetahui Tian Jan. Su selain telah meninggalkan tujuh buah Hiolo Okuno tersebut masih meninggalkan benda berharga apa lagi? Ujar sumai E lagi, benda tersebut adalah tujuh buah telapak tangan yang menghadap pada jenazah Tian San Chiet Kiam, perhatian semua orang hanya terpusatkan pada ketujuh buah Hiolo Okuno tersebut saja, sedangkan benda lain yang tidak kalah berharganya yaitu mayat dari tujuh orang tersebut telah berhasil dicuri oleh orang lain, dalam hati Bun Ching menjadi sadar kembali, kiranya pada saat Tian Jan Su dengan gusar melancarkan serangan itu, tanpa dia sadari ilmu Chiet Kong Keng Hianya telah ditinggalkan pada tubuh dari Tian San Chiet Kiam. Sumai E mendengus lagi, ujarnya. Pek Hang Siang takut kehilangan muka hingga kini dia tak berani untuk mengucapkan keluar, tetapi mayat dari ketujuh orang itu tetap tak dapat dicari kembali, pada satu bulan yang lalu, aku barulah mendengar kalau telah dicuri oleh orang dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Dia disebut sebagai Chu He Lo O Jien, dengan menggunakan barisan unta yang sering lewat di tempat ini untuk melatih ilmu pukulannya, Bun Ching mengeluarkan suara tertahan, mendongakan kepalanya memandang ke samping. Dan, Sum Si E dengan perlahan mengerutkan alisnya, tampak sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali berkelebat mendatang no orang yang baru saja datang itu ternyata adalah seorang pemuda berbaju kuning, dan tak lain adalah Chong Lem Lok Yang Hang adanya, begitu dia tampak diri Bun Ching segera tertawa besar ujarnya. Bun Heng, sungguh sangat beruntung sekali, ini hari ternyata kita berdua dapat bertemu lagi di tempat ini, Bun Ching dengan dingin mendengus, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Terdengar Sum I E dengan dingin membentak. Siapa kau Lok Yang Hang tertawa terbahak-bahak, sahutnya. Kurang sedikit saja aku tak melihatnya, kiranya di tempat ini masih ada kau orang tua, aku tidak mengenal dirimu, siapakah kamu Sum I E mana pernah dipandang demikian rendahnya oleh orang lain, dia tertawa panjang dengan dinginnya, ujarnya. Anak kecil, di dalam pandanganmu apakah tidak melihat aku orang tua, hati-hati sedikit dengan mulutmu, aku lihatkah sudah bosan hidup tidak dalam dunia ini, selama hidupnya Lok Yang Hang tak pernah memandang sebelah mata pun kepada orang lain, sampah pun Sum I E sendiri juga tak mengenalnya, tampak dia mengedip-ngedipkan matanya, ujarnya. Sungguh sangat galak, makin tua makin jadi agaknya dia tampak Bun Ching yang berdiri di samping sedikit pun tak ada hubungannya dengan dirinya, dalam hatinya makin menjadi mendongkol. Tubuh Sum I E dengan cepat berkelebat berturut-turut dia melancaikan lima kali serangan mengancam tubuh Lok Yang Hang. Tampak sepasang telapak tangan Lok Yang Hang dengan cepat dibalik, di tengah suara tertawa besarnya yang sangat nyaring itu dia menyambut seluruh serangan yang mengancam dirinya itu, tetapi kekuatan dari tenaga pukulan Sum I E. Jauh lebih berat dari apa yang diduga sebelumnya, saking tak tahannya dia terdesak mundur tiga langkah ke belakang. Bun Ching yang berdiri di samping mendadak membuka mulut, ujarnya, Lok Yang Hang, dengan perbuatanmu ini hari, apabila tidak memberikan sedikit hajaran terhadap dirimu, kau tak akan menjadi sadar kembali, wajah dari Lok Yang Hang segera berubah dengan hebatnya, dia tertawa panjang dengan dingin, ujarnya, aku kira tak demikian mudahnya, coba kau lihat, siapa yang telah datang tanda tanya sehabis berkata dia menunjuk ke arah samping. Bun Ching segera menoleh memandang, tampak seorang lelaki dan seorang gadis dengan sangat cepat sekali berlari mendatang, yang yang datang itu ternyata adalah pemuda berbaju putih itu serta Liao Ching C adanya, gerakan tubuh dari kedua orang itu bagaikan kilat cepatnya telah berkelebat masuk ke dalam tengah kalangan. Lok Yang Hang tertawa dingin, ujarnya, lawanmu telah tiba, dua lawan dua saja kau tentu akan menemui kekalahan, apalagi pada saat ini harus tiga lawan dua buncing menolahkan kepalanya menyapu sekejap ke arah Liao Ching C serta pemuda berbaju putih itu, tampak wajah dari Liao Ching C berubah menjadi pucat pasi, tetapi sepatah kata pun tak diucapkan keluar, behatinya menjadi tergerak, terpaikir oleh nyabat bahwa kedua orang itu tentulah dikarenakan kita prahasia herian kiam buh sehingga bekerjasama dengan Lok Yang Hang. Lok Yang Hang tertawa, ujarnya lagi kepada diri buncing, Bagaimana? Apakah kau juga hendak ikut serta di dalam kerjasama kami ini? Apakah hendak mengkhianati diri kami? Dia berhenti sejenak kemudian, lanjutnya lagi. Di antara dua golongan yang berbeda, seorang budiman pastilah akan memilih satu dari antara dua sumai yang mengalihkan sinar matanya memandang ke arah ketiga orang itu, dalam hatinya terasa berdesir, pada waktu dekat ini di dalam bulim telah munculkan dirinya jago-jago berkepandaian tinggi dari angkatan muda, dia sendiri sekarang barulah merasakan kalau dirinya sebenarnya telah terlalu tua untuk terjun kembali di dalam dunia kangong. Buncing tertawa-tawar, Kepada Lok Yang Hang ujarnya, kau memangnya mempunyai kerjas seperti ini, tetapi kau tidak mengetahui kalian hendak maju satu persatu. Apakah hendak maju bertiga sekaligus? Selesai berkata dia menggunakan sinar matanya yang sangat tajam itu menyapu ketiga orang tersebut. Sumai E mengetahui kalau kepandaian silat yang dimiliki buncing sangat tinggi sekali, tetapi dia pun dapat melihat bahwa ketiga orang itu seluruhnya merupakan jago-jago yang berkepandaian tinggi dari dalam bulim, sama sekali tidak pernah menyangka kalau buncing berani mengucapkan kata-kata untuk menantang satu melawan tiga. Segera dengan dingin ujarnya, orang berbaju menyelesaikannya. Kuning, itu, biarlah, aku, yang, pemuda berbaju putih tertawa tergelak, ujarnya. Buncing, kau terlalu menyombongkan dirimu, cukup aku seorang saja yang menghadapi dirimu sudahlah cukup untuk membereskan kau. Sehabis berkata dia membuka jubah luarnya yang berwarna putih itu sehingga tampak kedua belas pedang pendeknya yang terselit di pinggang itu. Buncing terterawat tawar, dentan perlahanlahkan dia berjalan ke depan. Pemuda bar baju putih itu tampak sikap dari buncing seperti itu, bagaikan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada dirinya dalam hatinya tampak terasa menjadi sangat gelesar sekali. Tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang, pada saat tangan kanannya digetarkan, kedua betas pedang pendek itu telah berubah menjadi suatu sinar melingkar yang sangat menyilaukan matu dengan sangat hebatnya menyerang ke arah tubuh buncing. Buncing dengan dingin tertawa panjang, pedang cinghang kiam di tangan kanannya dengan segera dicabut keluar dari dalam sarungnya, tubuhnya dengan cepat menerjang ke tengah lingkaran sinar yang menyilaukan matu itu pada saat pedang panjang mencukil ke depan, kedua belas pedang pendek itu telah berhasil dipukul mental seluruhnya. Pemuda bar baju putih itu menjadi sangat terkejut sekali, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau di dalam sekejap matu saja buncing telah berhasil memukul jatuh ke dua belas pedang pendeknya itu, kesempurnaan tenaga dalamnya yang dimiliki oleh buncing ditambah lagi dengan kehebatan di dalam permainan silat sungguh tak pernah terpikirkan olehnya, suma ia yang tampak kepandaian silat yang dimiliki buncing demikian tingginya, tanpa terasa lagi hatinya menjadi sangat girang sekali. Dia tampak tengah menggunakan jurus pedang itu ternyata buncing telah memasukkan pula inti sari daripada ilmu tai tian kiusihnya. Dia sama secali tidak berani menyangka kalau dengan usia yang masih demikian mudanya itu buncing ternyata dapat memiliki kepandaian yang demikian sempurnanya, sungguh dapat dibandingkan dengan seorang leluhur dalam pendirian sebuah partai besar. Buncing dengan sangat tenang sekali berdiri di tengah kalangan. Pemuda berbaju putih itu dengan agak cemas bercampur malu memungut kembali ke dua belas pedang pendeknya itu. Dengan gusar dia mendengus, sepasang tangannya digetarkan, ke dua belas pedang pendeknya itu segera berubah menjadi dua belas buah sinar melingkar yang sangat menyilaukan mata. Sekali lagi menyerang ke arah buncing. Buncing tertawa-tawar, ujung pedangnya disabitkan ke depan, berturut-turut dia memukul mental lima bilah pedang pendek itu, sisanya tujuh bilah pedang pendek itu dengan menggunakan ujungnya itu berturut-turut dia memukul hingga pedang tersebut terpencar keempat penjuru. Buncing sebanyak dua kali ini telah berhasil memukul pecah ke dua belas pedang pendek dari pemuda berbaju putih itu, jurus-jurus serangan yang digunakan di dalam penyerangan tersebut, ternyata tak seorang pun yang hadir di dalam kalangan itu mengetahui apakah sebenarnya jurus pedang tersebut dan berasal dari mana. Lok yang hang serta liao cince yang tampak akan hal itu, dalam hatinya tanpa terasa menjadi sangat terkejut sekali. Sejak buncing melihat due e giok terjatuh ke dalam jurang, dengan sangat kelusar sekali dia melatih dan menyelidiki ilmu silatnya, dia membuat ilmu siye liu enghang tai chien kiusi serta jurus-jurus pedang lainnya yang digunakan dan dianggapnya lihai, itu dilebur menjadi satu dan diciptakan menjadi suatu rangkaian jurus yang baru, pada saat ini dia mencoba menggunakan jurus tersebut dan ternyata mendapatkan hasil yang diluar dugaan, sudah tentu dalam hatinya merasa sangat girang sekali. Tubuh pemuda berbaju putih itu dengan cepat berkelebat dan memungut kembali ke dua belas pedang pendeknya itu, wajahnya pada saat ini berubah menjadi putih ke hijau-hijauan, dengan sangat kelusar dia memandang ke arah diri buncing. Dia hampir-hampir tidak mau percaya kalau orang yang berdiri di hadapannya pada saat ini adalah buncing adanya, kepandayan yang dimilikinya ternyata demikian lihainya, jika dibandingkan pada waktu bertemu muka itu sungguh sangat berbeda sekali, bahwa keandahan jurus serangannya pun dia belum pernah melihatnya. Lok yang hang juga termanggu-manggu berdiri mematung di sana, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau kelihain dari kepandayan yang dimiliki oleh buncing ini ternyata telah mencapai pada taraf yang demikian sempurna nyat, kiranya di antara ketiga orang bit itu tak ada orang lain lagi yang dapat berhasil melawan diri buncing. Dia termenung berpikir keras, untuk sesaat tak dapat mengucapkan sepatah katapun juga. Dengan dingin ujarnya kepada Lok Yang Hang serta Liao Chin Chee. Aku lihat lebih baik kalian bertiga maju berbareng saja, sinar matu dari Liao Chin Chee bergerak dengan tajamnya, dia memandang sekejap ke arah pemuda berbaju putih itu, terdengar pemuda berbaju putih itu sambil tertawa telah berkata, Lok Yang Hang, lebih baik kita cepat pergi saja. Lok Yang Hang dengan dingin mendengus, dia pun ingin pergi dari tempat itu, tetapi Sumaiye dengan sangat tangkernya berdiri di samping sedang memandang ke arahnya dengan tajam, sudah tentu tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya dengan sangat mudah meninggalkan tempat tersebut. Terdengar Sumaiye dengan dingin ujarnya, kalian bertiga lebih baik tinggal di sini saja, menanti setelah suhu kalian datang barulah berbicara lagi. Perkataan tersebut baru saja selesai diucapkan, terdengar suara tertawa kalap yang sangat nyaring sekali berkumandang datang, tampak sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali berkelebat mendatang. Buncing dengan sangat dingin sekali memandang ke arah orang itu yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah Guil Lem Yeu adanya. Guil Lem Yeu begitu melayangkan tubuhnya ke tengah kalangan, dia memandang sekejap ke arah Ciehe Lo Ojin, kemudian ujarnya aku dengar orang ini adalah Ciehe Lo Ojin, apakah benar sambil berkata dia mendongakan kepalanya menyapu sekejap ke arah lima orang yang berada di tengah kalangan tersebut. Sumaiye dengan dingin tertawa panjang ujarnya. Bertambah lagi dengan seorang pemuda Guil Lem Yeu mengerutkan alisnya, sahutnya. Kiranya Tian San Sin Eng, Sumaiye juga berdada di sini, Sunaguh Tak Kusang Pka ternyata demikian banyaknya jago berkepandaian tinggi yang berkumpul di tempat ini, Lo Ojin Hang begitu tampak munculnya menjadi sangat girang sekali, dia pernah mendengar bahwa setelah dia berhasil mendapatkan kitab rahasia Herian Kiamboh, tenaga dalam yang dimilikinya telah mendapatkan kemajuan. Yang sangat pesat sekali, apabila menggunakan dirinya untuk menghadapi diri Bun Ching agaknya juga tak ada persoalan apa-apa. Terdengar Guil Lem Yeu telah melanjutkan ucapannya. Barulah ini aku dengar bahwa di dalam dunia pada saat ini ada dua orang yang paham akan ilmu tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie yang satu adalah Bun Ching sedang yang lain adalah dia, dia telah memegang rahasia daripada mayat Tiat San Chiet Kiam, sedang ketujuh buah telapak tangan yang terdapat pada ketujuh buah jenazah itu pun tak ada perbedaannya dengan ketujuh telapak tangannya yang terdapat pada tujuh buah Hyolo Kuno itu, ini hari dapat bertemu dia, sungguh sangat girang sekali sehahis berkata dia berjalan mendekati Chie Heo Ojin, dan mengulurkan tangannya bersiap untuk membebaskannya dari sebuah totokan. Dengan nada yang sangat berat sekali bentak Bun Ching, berhenti titik. Guil Lem Yeu tertawa dingin, dia meneruskan gerakannya menjongkok dan membebaskan jalan darah yang tertotok dari orang tua berbaju ungu tersebut. Bun Ching dengan dingin mendengus, lima jari dari tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya telah mencengkeram ke belakang leher daripada Guil Lem Yeu. Sereet pedang Chia Ahang Kiamnya telah dilepaskan dari dalam sarungnya, dari tangan kanannya beralih ke tangan kirinya menusuk ke iga Bun Ching. Sinar pedang berkelebat memenuhi angkasa, terdengar suara yang sangat nyaring sekali, segera terlihat tubuh dari kedua orang itu terpisah. Wajah dari Guil Lem Yeu berubah menjadi pucat pasi, tampak tangan kanannya telah mencekal diri Chia Ehek Lo Ojin. Sedang, wajah dari Bun Ching berubah menjadi sangat serius sekali, lima jari dari tangan kanannya telah merebut pedang T Chia Ahang Kiam di tangan Guil Lem Yeu, lima jarinya dengan sangat kencang sekali mencekal pada tubuh pedang Chia Ahang Kiam tersebut, wajahnya sedikit pun tak menampilkan perasaan apa-apa. Kedua orang itu merupakan jago-jago yang berkepandaian tinggi dalam kalangan tersebut. Satu kali serangan ini, dalam hati masing-masing telah mempunyai perhitungan yang masak, sekalipun Guil Lem Yeu telah berhasil merebut Chia Ehek Lo Ojin tersebut, tetapi pedangnya yang digunakan untuk melancarkan serangan ke arah Bun Ching sebaliknya telah berhasil direbut, di dalam hal yang sesungguhnya dia telah kalah satu tingkat, dan terkalahkan dari tangan Bun Ching. Sebenarnya di dalam hatinya dia menganggap bahwa jurus serangannya kali ini pastilah akan berhasil menolong orang serta melukai pihak musuh, tetapi ternyata akhirnya dirinya mengalami kerugian yang demikian besarnya, tanpa terasa dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali. Guil Lem Yeu dengan perlahan-lahan menepuk ke atas jalan darah Chia Ehek Lo Ojin untuk melepaskannya dari totokan. Bun Ching dengan tenang berdiri tegak beberapa saat lamanya, dia tertawa-tawar, tangannya diayunkan mengembalikan pedang Chia Hong Kiam tersebut ke arah Guil Lem Yeu. Guil Lem Yeu dengan cepat menyambut pedang Chia Hong Kiamnya itu, sekalipun di dalam hatinya merasa sangat beruntung karena Bun Ching mau mengembalikan pedangnya itu, tetapi dengan perbuatan secara demikian. Di mana Bun Ching melemparkan pedangnya ke arah dirinya, terhadap dirinya sebenarnya merupakan suatu pekerjaan yang sangat memalukan sekali. Wajahnya segera berubah dengan hebatnya, dengan dingin ujarnya kepada diri Bun Ching. Perpisahan selama beberapa hari saja, ternyata kepandaian silat yang kau miliki telah mendapatkan kemajuan yang demikian pesatnya, sungguh sukar sekali untuk menduganya Lok Yang Hang berdiri di samping, hatinya menjadi sangat girang sekali, apabila Bun Ching serta Guil Lem Yeu meneruskan pertempurannya dirinya bukankah hanya merapakan nelayan yang tinggal memungut hasilnya sambil duduk. Bun Ching menyapu sekejap ke arah Lok Yang Hang sekalian, dengan dingin ujarnya kepada diri Guil Lem Yeu. Kiranya jurus-juris pedang yang terdapat di dalam kitab rahasia Herian Kiamboh tersebut hanyalah demikian saja, sebenarnya di dalam hati Guil Lem Yeu menganggap bahwa kepandaian yang dimilikinya pada saat ini telah mencapai taraf kesempurnaan sehingga semua orang yang hadir dalam kalangan ini tak seorang pun yang dapat melawan dirinya, tetapi sungguh tak disangka olehnya kalau kepandaian yang dimilikinya oleh Bun Ching ternyata jauh lebih tinggi satu tingkat dari kepandaian yang dimiliki dirinya. Pada saat ini mau tak mau dia harus menaruh rasa juri terhadap diri Bun Ching, dia miringkan tubuhnya memandang sekejap diri Lok Yang Hang, kemudian ujarnya, apakah kau datang kemari dikarenakan kitab rahasia Herian Kiamboh yang terdapat dalam tubuhku titik. Lok Yang Hang tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Perkataan yang kau ucapkan sedikit pun tidak salah, tetapi pada saat ini lebih baik kita jangan mengungkat urusan ini terlebih dahulu, kau bereskan dahulu urusan di antara kau dengan diri Bun Ching, barulah kita berbicara lagi Guil Lem Yeu tertawa besar, ujarnya kepada diri Lok Yang Hang. Sudah kita bereskan, lalu bagaimana dengan kita Lok Yang Hang tampak Ciehe Lo Ojin itu sedang melemaskan otot-ototnya dia menarik napas panjang, Guil Lem Yeu telah mendapatkan kitab rahasia Herian Kiamboh dan telah memahaminya, sedang Bun Ching pun telah memahami ilmu tenaga Hie Keng Chiet Kong Keng Hiee dari ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu tersebut, dalam hal ini saja dirinya tiga orang sudah sangat jelas sekali berada di bawah angin. Dia tertawa dingin, ujarnya lagi, Benarkah kau kira telah beres, tetapi aku kira tak akan beres seperti apa yang kau duga? Bun Ching dengan sangat dingin sekali memandang ke arah kedua orang itu, dengan sangat tawar sekali ujarnya, kemudian, kalian lima orang mengapa tibak mau bekerja bersama untuk membareskan diriku? Terlebih dahulu barulah berbicara lagi sehabis berkata dengan sinar matah yang sangat mengejek dan memandang rendah menyapu sekejap ke arah kelima orang itu. Dalam hati kelima orang itu bersama-sama menjadi sangat terperanjat, Sumaiye pun merasa sangat diluar dugaan. Perkataan dari diri Guil Lem Yeu serta Lok Yang Hang apabila tidak mencapai persesuaian bukannya pada saat itu membuat dirinya menjadi nelayan untung yang sadang menanti hasilnya. Saja, tetapi ternyata Bun Ching telah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dalam hati diam-diam dia menyalahkan diri Bun Ching, sekalipun kepandayan yang dimilikinya boleh dikata tidak rendah, tetapi jika dilihat dari pandangannya tak mungkin dia akan berhasil menahan serangan gabungan dari lima orang sekaligus, sekalipun dia misalnya dapat satu melawan lima orang, juga tak dapat demikian sombongnya dan tak memandang sebelah mata pun kepada pihak lawannya. Tetapi dia tidak tahu pikiran Bun Ching pada saat ini, Bun Ching telah tak dapat menahan perasaan dalam hatinya Yarek sangat ingin sekali bergebrak dengan orang lain, ditambah lagi dengan golakan yang sangat hebat di dalam hatinya, begitu dia turun tangan, mau tak mau dia menjadi pusat perhatian orang daripada nanti lebih baik sekarang juga membuka mulut. Guil M. Yeu menoleh memandang ke arah Bun Ching dan tertawa dingin, ujarnya. Perkataan Bu sungguh sangat besar sekali, ternyata mau satu melawan lima orang, Aku Guil M. Yeu selamanya belum pernah bertemu dengan seorang sombong yang seperti dirimu ini. Bun Ching hanya tertawa dingin tak henti-hentinya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, dalam hati Lok Yang Hang menjadi sangat girang sekali, karena inilah merupakan hal yang diharap-harapkan, dia berdiri di samping dan ujarnya, sifat serta tindak tanduk dari Tian Jan sewaktu itu telah didapatkan keseluruhannya oleh Bun Ching. Pada saat ini ketujuh buah Hyo Lo Okuno peninggalan Tian Jan Su itu bukan saja telah meninggalkan ilmu tenaga Hyekang Chiet Kong Keng Hyai, bahkan telah meninggalkan pula sifat sombong serta ingin menang dari Tian Jan Su waktu itu. Guil M. Yeu dengan dingin memandang ke arah diri Bun Ching, dia juga tidak jelas pada saat ini Bun Ching sedang memikirkan tentang apa, dia menjadi ragu-ragedu, Bun Ching A. Apakah sungguh sebungguh demikian? Bodohnya dia menolehkan kepalanya, kepada Chie He Lo Oien. Ujarnya, jenazah dari Tian San Chiet Kiam apakah juga berada di tempat itu? Chie He Lo Oien menganggukan kepalanya, Ujarnya, Kong Cu apakah hendak ikut aku pergi ke sana? Guil M. Yeu tidak percaya kalau Bun Ching sungguh-sungguh mempunyai niat untuk satu melawan orang, ia menganggukan kepalanya dan siap hendak mengikuti Chie He Lo Oien pergi. Mendadak terdengar Tian San Sin Eng Sumaiye dengan gusar membentak, tahan. Dengan demikian saja apakah kau hendak pergi? Guil M. Yeu dengan dingin tertawa panjang, Ujarnya ke arah Chie He Lo Oien. Mari kita pergi. Sumaiye mempunyai maksud untuk mencegah, terdengar Bun Ching telah berkata, Sumai Chiam Pue bukankah juga hendak mendapatkan kembali jenazah daripada Tian San Chiet Kiam? Kita mengapa tidak melepaskan mereka untuk pergi? Sumaiye yang tampak Chie He Lo Oien telah dirampas oleh diri Lam Yeu Kong Cu, di dalam hatinya sudah merasa sangat tidak senang, kini mendengar Hun Ching berkata demikian, dalam hatinya bertambah gusar dengan sangat telusar sekali ujarnya. Kau pergilah membawa kembali jenazah dari Tian San Chiet Kiam, sambil berkata dia mendengus dengan gusarnya, ujarnya lagi. Aku tidak mempunyai kepandayan semacam itu sehabis berkata dia membalikan tubuh mengucapkan kata-kata lagi berjalan pergi. Nya, tanpa terpikir olehnya bahwa kiranya Bun Ching adalah seorang yang sangat sombong sekali, dirinya mengapa harus mengawani dirinya, bukankah biar dia seorang diri pergi untuk merasakan penderitaan. Bun Ching memandang ke arah Tian San Sin Eng, Sumatu yang meninggalkan tempat itu pergi, dia tahu dirinya telah melukai hati Sumai E, tetapi urusan telah merubah menjadi demikian, dia pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika dia mendrongakan kepalanya lagi, tampak Gui Lam Ye U telah berjalan sangat jauh sekali, sedang Wok Yang Hong, pemuda berbaju putih itu serta Liao Ching C sedang lari mengejar ke arahnya. Bun Ching termenung berpikir keras beberapa saat lamanya, kemudian dengan cepat dia naik ke atas punggung kudanya, dan lari mengejar ke arah lima orang itu. Kelima orang itu dengan sangat cepat sekali berlarian di depan. Sedang Bun Ching dengan seorang diri menunggang kuda mengejar dari belakangnya, keenam orang itu dengan sangat cepat sekali melanjutkan perjalanannya di tengah pasir yang menguning, di dalam sekejap metu saja telah berjalan sejauh lima puluh li. Di depan matanya tampak telah muncul suatu bukit. Kelima orang itu dengan cepat masuk ke dalam bukit tersebut dengan melalui sebuah gua, Bun Ching dengan cepat turun dari kudanya dan mengikuti lainnya masuk ke dalam gua tersebut. Begitu dia masuk ke dalam gua tersebut, tampak kelima orang itu dengan tak mengucapkan sepatah kata pun juga berdiri di dalam gua tersebut. Di dalam gua itu tak tampak apa-apa, tanpa terasa dia menjadi tertegun, apakah boleh dikata kelima orang itu di tengah jalan telah bersepakat untuk bekerja sama untuk menghadapi dirinya tanda tanya. Guil Lam Ye U tertawa dingin, dengan perlahan-lahan dia mencabut keluar pedang Cie Hang Kiamnya, dan ujarnya ke arah Bun Ching. Kau sungguh-sungguh seorang diri datang kemari, aku kira kau terlalu sombong sedikit. Bun Ching dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan masuk ke dalam gua itu sedikit pun dia tidak menampilkan perasaan jerinya, dia hanya tertawa-tawar ujarnya kepada Guil Lam Ye U. Aku masih mempunyai urusan yang sangat banyak sekali yang hendak dibereskan dengan dirimu. Kau tampak tangan kanan dari pemuda berbaju putih itu ditarik, jubah panjangnya, yang berwarna putih itu telah dilepas, sehingga terlihat kedua belas pedang pendeknya. Pada saat aku mengejar dirimu itu, kau apakah telah membunuh mati cucu dari Kiu Tian I. S. Y. Tanda tanya dari sepasang Mersegui Lam Ye U memancarkan sinar yang sangat tajam sekali, sambil tertawa besar ujarnya. Kau sambutlah terlebih dahulu seranganku ini sehabis berkata pedang Ching Hang kiamnya digerakan, pada saat tubuhnya berkelebat dengan cepatnya itu, sinar yang berwarna merah memancar keluar dan menyerang tubuh Bun Ching. Bun Ching dengan dingin tertawa panjang, sinar berwarna hijau kemerah merahan segera memancarkan keluar memenuhi angkasa, tampak berpuluh-puluh sinar pedang. Yang menyilaukan mati mengelilingi seluruh kalangan, dua sinar pedang yang berwarna hijau serta merah dengan cepat berbentur satu dengan lainnya sehingga terdengar suara yang sangat nyaring sekali, tubuh Bun Ching terlihat mundur ke belakang tetapi dengan cepat dapat berdiri tegak kembali, sedang Guil Lam Ye U ternyata berhasil dibuat terpental hingga satu kaki lebih jauhnya oleh serangan Bun Ching ini. Sisanya empat orang dalam hatinya menjadi tergetar, Bun Ching ternyata berhasil membuat jurus dari Tai Tien Kiu Sih disalurkan ke dalam jurus pedangnya, sehingga dengan sangat ringan sekali berhasil membuat tubuh Guil Lam Ye U beserta pedangnya terlempar demikian jauhnya tanpa terasa lagi hati mereka menjadi berdesir. Tak menanti berbicara lebih banyak lagi, pemuda berbaju putih itu dengan diri Guil Lam Ye U sekali lagi bekerja sama melancarkan serangannya, Bun Ching dengan sangat nyaring bersuit panjang, terlihat segulung sinar keperak-perakan yang sangat menyelaukan mata memenuhi sekeliling tempat tersebut. Bun Ching dengan menggunakan tangan kosong ternyata telah menyambut datangnya serangan gabungan tersebut. Dalam gua itu segera terdengar searah benturan yang sangat dasyat sekali, membuat dinding di sekitar tempat itu bergoyang tak hentinya. Pada saat sinar keperak-perakan tersebut melayang, tubuh dari ketiga orang itu berpisah kembali, pada tangan pemuda berbaju putih itu hanya tinggal mencekal dua batang pedang pedatnya saja, sedang sisanya sepuluh batang ternyata telah terpaku di atas dinding gua tersebut. Air muka dari Guil Lam Yeu pun berubah menjadi pucat pasi, kedua orang itu dengan sinar matah yang sangat dingin bercampur gusar memandang ke arah Bun Ching. Bun Ching sendiri pun merasakan dalam hatinya merasa sesak napasnya, untuk pertama kalinya dia mencoba menggunakan tenaga getaran dengan hawa hie kang chiet kong keng hie untuk menggerakkan kedua belah-belah pedang pendek, sekalipun hasil getaran tersebut mencapai hasilnya tetapi sama sekali tak pernah dia duga kalau dirinya pun akan merasakan getaran yang demikian hebatnya. Dia menarik napas panjang-panjang dengan sinar matah yang sangat dingin sekali memandang sekejap ke arah kelima orang itu. Pemuda berbaju putih itu tak enak untuk sekali lagi melancarkan tubuhnya untuk mencabut pedang-pedang yang terpaku dengan kencangnya di atas dinding gua tersebut, dengan sinar matah yang sangat gelusar sekali dia memandang ke arah Bun Ching, sedang dalam hatinya dengan perlahan sebutnya. Chiet kong keng hie tanda seru. Chiet kong keng hie tanda seru seluruh partai dan perguruan yang terdapat di dalam dunia ini semuanya memiliki ilmu tenaga hie kangnya masing-masing, tetapi yang dapat menggetarkan pihak musuh sehingga bisa melukai pihak musuh kiranya hanyalah ilmu tenaga hie kong chiet kong keng hie saja, dipandang dari keadaan sekarang ini, kelihatannya sikap yang congkak dari Bun Ching terhadap kelima orang itu juga beralasan. Chie He Lo Oien memandang sekejap ke arah Bun Ching, di dalam hatinya pada saat ini telah timbul rasa jerinya dengan keras ujarnya, jenazah dari Tian San Chiet kiam pada saat ini berada di tempat kediamanku, sedang jaraknya dari tempat ini kurang lebih 30 li lagi, dan terdapat warna ungu sebagai tanda, kalian berlima apabila ada orang silahkan untuk pergi sendiri, siapa yang mendapatkannya terlebih dahulu di Allah yang berhak mendapatkan benda tersebut. Wajah dari Guil Lam Ye U berubah dengan hebatnya, denigan tenang dia berdiri di tempat asal, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Bun Ching menyapu sekejap ke arah orang-orang yang berada dalam gua tersebut, dia pun tak mengucapkan sepatah kata pun juga, dia tak tahu dirinya harus berbuat bagaimana, tetapi masih tidak mengetahui dia harus berbuat bagaimana untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih telah menonton!